Putaran pertama lebih dari 80 dewa superior dibubarkan oleh Ji Tian Xing. Dia tidak terluka dan mengabaikan para dewa di sekitarnya, mencari nafas pria itu. Saat itu, langit malam ribuan kaki di belakangnya tiba-tiba membelah celah putih. Hitam seperti tinta, mengambang dengan nyala api kemasan dari cahaya pisau, muncul dengan tenang, terputus tanpa ampun. Cahaya dao ini panjangnya ribuan kaki, dan mengandung 109 jenis kekuatan sihir. Kecepatannya secepat aurora, dan kekuatannya inovatif dan tidak dapat diprediksi. Di kerajaan Tuhan, tidak ada yang bisa lepas dari pisau ini. Tidak terkecuali Ji Tian Xing. Begitu dia menyadari bahwa krisis akan datang, dia tidak punya waktu untuk melihat ke belakang, jadi dia harus menghindar. Tapi dia agak lambat. Sua. Cahaya pedang kian zang terputus tanpa ampun, menembus sosok transparan Ji Tian Xing, membelahnya menjadi dua. Tampaknya pisaunya benar-benar bebas dari gaya, dan kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Tiba-tiba ia membelah gunung dan bumi. Dengan, ledakan, suara yang mengejutkan, lebih dari selusin puncak gunung terbelah menjadi dua, dan bumi pun terbelah menjadi jurang yang panjang. Gempa bumi super terjadi, dan tanah di sekitarnya pecah dan berguncang hebat dalam waktu yang lama. Setidaknya 30 ribu garnisun tewas karena pisau dan mati dalam asap. Cahaya pedang yang menghancurkan langit dan bumi jauh melampaui jangkauan raja dewa yang perkasa dan imajinasi ratusan ribu pembela. Pada saat itu, lebih dari 400 ribu pembela yang selamat merasa ngeri dan menganga. Bahkan lebih dari 220 dewa terkejut, menunjukkan ekspresi kaget dan ngeri, dan mengirimkan semburan seru. Banyak orang mengira Kaisar Feng Suanglah yang melakukannya sendiri. Tetapi jika dipikir-pikir, meskipun itu Kaisar Feng Suang, itu tidak terlalu menakutkan. Banyak orang memandang ke langit malam dan mencari jejak pria yang menemukan pisau itu. Namun, tidak ada yang super kuat di langit malam yang cerah. Bahkan Jitiansing yang samar dan transparan pun menghilang. 20 ribu mil jauhnya, puncak reruntuhan. Jitiansing, mengenakan jubah putih, sedang membungkuk dan terbatuk-batuk dengan tangan kanannya bersandar pada pedang pemakaman. Wajahnya pucat, mulutnya berlumuran busa darah, dan jiwanya kacau. Jelas sekali. Cahaya pisau tiba-tiba muncul sekarang, yang menembus batas pertahanan langit tanpa batas. Akibatnya, skillnya yang tak terbatas rusak, dan dia juga terluka. Untungnya, dia sudah berjaga-jaga sebelumnya, dan cederanya tidak terlalu serius. Selain itu, kemunculan cahaya pisau misterius juga membenarkan dugaannya dan membuatnya semakin yakin dengan jawabannya. Batu, kamu adalah tikus yang menyembunyikan kepala dan ekornya. Keluar dari sini. Jitiansing menurunkan lukanya dan terbang kembali ke langit malam dengan raungan yang keras. Deru ombak memekakan telinga di langit malam. Lebih dari ratusan ribuan pembela tercengang, dan lebih dari dua ratus dewa superior juga bingung. Ide yang sama muncul di benak semua orang. Batu, siapa batu, bagi Jitiansing, kedua belah pihak memiliki pemahaman awal. Ratusan ribu pembela kerajaan Yanan percaya bahwa dia adalah dirinya sendiri, setia kepada kekuatan super kekaisaran. Dengan orang kuat yang bertanggung jawab ini, tentara, yang sebelumnya masih dalam ketakutan, tiba-tiba menjadi lebih stabil dan lebih percaya diri. Lebih dari dua ratus dewa tertinggi kekaisaran Feng Suang percaya bahwa Jitiansing adalah penjaga kekaisaran besar, dan juga orang yang ditunjuk oleh kaisar untuk mengepung dan menekan. Namun, orang tidak mengerti kenapa dia memanggil nama aneh dengan cara yang galak. Pada saat orang-orang bingung, kaisar Feng Suang muncul. Dia terbang keluar dari kapal perang, secepat kilat menembus langit malam, dengan megahnya jatuh di luar pengepungan. Pada saat ini, dia mengenakan baju besi dewa naga ukir emas gelap, seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi, dan hanya sepasang mata yang terlihat di bawah helmnya. Sambil memegang pedang emas gelap di tangannya, dia menunjuk ke arah Jitiansing dengan sikap membunuh, dan berkata dengan dingin, Anak Teran, kamu hanya punya dua pilihan sekarang. Kamu akan ditangkap. Atau aku akan membunuhmu. Jitiansing meliriknya dan mencibir, kaisar Feng Suang, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan raja. Apakah Anda menganggap yang kesebagai pendukung atau Anda diperbudak olehnya, saya tidak peduli. Biarkan dia keluar dari sini, dan aku akan memenggal kepalanya. Meskipun dalam pertempuran di Kuil King Yu, dia dan yang keterjerat selama lebih dari setengah bulan, dan akhirnya mengalami kerusakan parah. Namun, setelah dia pulih dari cederanya dan pulih ke puncaknya, kekuatannya pun meningkat. Dengan beberapa poin. Sekarang, dia ingin melawan Rock secara langsung. Dia ingin melihat seberapa besar perbedaan antara dia dan batu empat kali lipat milik raja. Namun, batu telah bersembunyi di ruang asing, siap melancarkan serangan mematikan. Kaisar Feng Suang tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Dia melambaikan tangannya dengan tegas dan memberi perintah untuk menyerang. Dasar orang gila, jangan bicara omong kosong. Semua jenderal akan mendengarkan perintah dan membunuh gading itu dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah itu, Kaisar Feng Suang memimpin dalam mengayunkan pedang emas gelap, memotong sembilan lampu pedang emas, dan membunuh Ji Tian Xing. Lebih dari delapan puluh dewa superior, juga kuat seperti pelangi yang berteriak untuk membunuh, dengan ceroboh diluncurkan untuk membunuh. Tiba-tiba, ada cahaya indah tak berujung yang menutupi puluhan ribu mil langit malam. Ribuan cahaya ajaib, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dicurahkan ke arah Ji Tian Xing. Pada saat kritis, Ji Tian Xing hanya dapat menggunakan perisai pertahanan dan menggunakan teknik kedipan untuk menghindari sebagian besar serangan sihir. Namun, jumlah sisi lainnya terlalu besar sehingga membentuk lingkaran pengepungan. Ribuan kekuatan magis datang dari segala penjuru, padat seperti hujan. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia hanya bisa menghindari setengah dari serangannya. Dia masih terbentur langit, dan perisai emas yang menutupi tubuhnya meledak dengan suara, bang-bang-bang, yang tumpul. Namun, dia berhasil memblok putaran tersebut. Tapi perisai emasnya terfragmentasi, dan dia menghabiskan terlalu banyak tenaga, dan keringat keluar dari dahinya. Di saat yang sama, langit malam di atas kepalanya secara diam-diam memecahkan celah ruang angkasa. Dua belas lampu dao emas gelap, yang panjangnya ribuan kaki, membawa kekuatan untuk memotong segala sesuatu dengan ketajaman yang tak tertandingi, dan memenggal kepala. Kecepatan cahaya dao sangat cepat, dan akan segera membelah Zong Ji Tian Sing. Namun, Ji Tian Sing telah lama berjaga-jaga. Dia segera mengorbankan sembilan hari dan sepuluh pagoda Jue dan menutupi dirinya. Boom, boom, boom. Dua belas lampu pedang yang kuat dan menakutkan menghantam perisai cahaya hitam pagoda dan mengeluarkan suara yang sangat besar. Perisai cahaya hitam berfluktuasi dengan hebat, meledakan riak cahaya hitam, melepaskan nafas dingin. Tapi perisai itu ternyata tidak patah, tetapi kedua belas pisaunya hancur berkeping-keping dan berserakan di langit malam. Bajingan tercelah, kamu pernah menyerangku sekali, apakah kamu ingin sukses untuk kedua kalinya? Ji Tian Sing menyingkirkan pagoda itu dan memegangnya di telapak tangan-tangan kirinya, menatap langit malam sambil mencibir-cibiran. Krok ke tidak menanggapi, juga tidak muncul, masih bersembunyi di ruang keberagaman, mencari peluang serangan diam-diam baru. Namun Ji Tian Sing mempertimbangkan sejenak dan membuat keputusan untuk menerobos. 3.282 Awalnya, Ji Tian Sing tidak perlu menerobos. Dikepung oleh banyak dewa superior, dia dapat menggunakan susunan pedang zutian untuk memblokir jarak ribuan mil di sekitarnya. Selama dia mencoba yang terbaik untuk mendesak susunan pedang zutian, lebih dari 200 dewa superior pasti akan menderita banyak korban. Sekalipun batu menyerang secara diam-diam, itu tidak akan membahayakan nyawanya. Setelah dia memecahkan Kaisar Feng Suang dan banyak dewa, dia akan bertarung dengan Yang Ke. Tapi idenya tidak berhasil. Ini adalah pegunungan Yan Ling, dikelilingi oleh ratusan ribu tentara. Setelah pedang ji digunakan, tidak ada bedanya. Selain itu, dia bertarung dengan Yang Ke dan banyak dewa yang kuat, dan akibat dari pertempuran itu juga akan membunuh pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuasaan Kekaisaran kosong dan dalam bahaya. Dia datang untuk membantu, bagaimana dia bisa membunuh ratusan ribu pembela HAM. Dalam hal ini, dia hanya bisa memilih untuk menerobos. Kekuatan terkuat menerobos pengepungan banyak dewa dan raja dengan kecepatan tercepat. Tianlong bangga dengan dunia. Ji Tian Xing memilih untuk bergegas ke selatan, memegang pedang pemakaman di kedua tangannya, dan tiba-tiba memotong pedang besar itu. Pedang emas terang menerangi bayangan suci naga emas dan menebas beberapa dewa superior dari langit. Sekitar selusin dewa superior, segera bantu, bergandengan tangan untuk melawan. Boom! Dengan suara yang memekakan telinga, pedang bayangan naga ditebas. Di tempat, tiga dewa superior dipotong-potong dan disiram kabut darah. Kelima dewa ditebang terbalik dan diterbangkan. Anggota badannya patah. Melihat, pengepungan itu merobek celah, Ji Tian Xing hendak melewatinya. Namun, kaisar angin beku bergegas mendekat, melambaikan pedang emas gelap, dan menusuk ratusan tenda dingin dalam sekejap. Wah, wah. Cahaya dingin yang menyilaukan, dengan kekuatan tembus, menyelimuti sosok Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tidak ingin bertahan secara pasif, jadi dia melambaikan pedang penguburan dan mematikan cahaya pedang di seluruh langit untuk menahan serangan itu. Kaisar Feng Suang. Bang, bang, bang. Setelah serangkaian suara tumpul, cahaya dingin dan cahaya pedang semuanya runtuh, memercikkan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Ji Tian Xing menggunakan keterampilan sihirnya untuk membunuh kaisar Feng Suang. Lait sabar siang hari. Pedang penguburan langit melepaskan cahaya pedang yang menghancurkan langit dan bumi. Dari ukuran batu kilangan aslinya, ia dengan cepat mengembang hingga sekitar 100 mil, seperti matahari kemasan yang cerah. Cahaya pedang emas akan meledakkan kaisar Feng Suang dan lebih dari 20 dewa di sekitarnya. Pada saat kritis, lebih dari 20 dewa, gubernur tentara kekaisaran, dan 18 keluarga kerajaan memuja mereka dengan sekuat tenaga untuk melawan. Mereka bergandengan tangan untuk mengucapkan mantra, dan mengeluarkan kekuatan yang paling kuat. Mereka menghancurkan matahari kemasan dan melindungi kaisar angin kencang. Tentu saja, dewa-dewa ini juga harus membayar mahal. Lebih dari selusin orang terluka para oleh cahaya pedang, dan enam dewa tertinggi dihancurkan. Ji Tian Xing hendak memanfaatkan kemenangan untuk dikejar, saat bersembunyi di batu gelap ke lagi. Langit retak, ada api yang berkobar, cahaya pedang yang tak tertandingi, diam-diam turun. Ji Tian Xing hanya bisa menghilangkan gagasan menyerang, dan mencoba yang terbaik untuk menahan dan membubarkan serangan yang ke. Meskipun, dengan kekuatan sihirnya yang kuat dan keterampilan sihirnya yang luar biasa, dia memblokir serangan dan pembunuhan rok. Namun kekuatannya cepat, dan cederanya perlahan semakin parah. Dia juga gagal menemukan tempat persembunyian rok. Dia segera dikepung oleh banyak dewa dan tenggelam oleh cahaya dan bayangan seni sihir. Dengan cara ini, Ji Tian Xing bertarung melawan Kaisar Yang Ke dan Feng Suang. Seiring berjalannya waktu, kekuatannya terus melemah, dan cederanya semakin parah. Jubah putihnya diwarnai emas dengan darah Tuhan. Namun, jumlah Kaisar Feng Suang dan para dewa serta pangeran superior juga berkurang, dan korban jiwa meningkat tajam. Namun orang yang paling menderita adalah para pembela kerajaan Yanan. Gelombang kejut dari pertempuran antara yang kuat menutupi 30 ribu mil dan meruntuhkan area ini hingga rata dengan tanah. Di daerah ini, ada lebih dari 100 ribu pembela, tapi sekarang semuanya terbunuh. Sebagian besar garnison tersapu oleh gelombang kejut dari langit dan bumi yang hancur, dan mereka langsung hancur dan hancur. Dalam keadaan seperti itu, ada 600 ribu tentara di pegunungan Yanling, tetapi sekarang hanya tersisa setengahnya. Jitian Xing melihat pemandangan tragis ini, tetapi wajahnya bermartabat, dan matanya berkilat karena khawatir. Dia harus mempercepat momentum serangan, mengeluarkan kekuatan terkuat, dan menggunakan sihir unik yang paling ganas. Angkat naga itu dan potong langit. Dia meraung, memegang pedang penguburan di kedua tangannya, dan memotong cahaya kemasan yang cemerlang. Begitu cahaya pedang keluar, itu seperti matahari yang menggantung di langit, menerangi puluhan ribu mil langit dan bumi. Pedang Raksasa. Itu ditebas dan membunuh lebih dari selusin dewa di tempat. Kemudian, langit malam terkoyak, dan retakan ruang sepanjang 100 mil muncul. Lingkaran melingkari yang dibentuk oleh banyak dewa dan pangeran segera dipatahkan oleh memaksa. Wajah Kaisar Feng Suang dan yang lainnya berubah secara dramatis, memperlihatkan warna kengerian yang kental. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitian Xing melompat sejauh ribuan mil dan melarikan diri dari pengepungan. Wah! Seperti kilatan petir, dia merobek langit malam dan melarikan diri ke selatan. Kaisar Feng Suang dan lebih dari 180 dewa segera merespons. Mereka tak segan-segan membelok ke selatan, mengejar habis-habisan. Adapun batu keyang bersembunyi di kegelapan, dia selangkah lebih cepat dari mereka dan telah mengejar Jitian Xing. Setelah 10 menit, lebih dari 100 dewa kuat menghilang di langit. Runtuhan puluhan ribu mil di sekitarnya segera menjadi tenang. Area itu menjadi gelap ketika lampu menghilang. Namun, pemandangan kehancuran dan sisa darah di langit malam masih menghantui 200 ribu pembela yang tersisa. Jitian Xing melarikan diri ke selatan, berkedip-kedip di langit malam, berkedip putus asa. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia melarikan diri 800 ribu mil jauhnya dari pegunungan Yanling. Baru pada saat itulah, dia melambat. Lagi pula, dia belum benar-benar menembus ranah Raja Dewa, dan tidak mungkin dia bisa melanjutkan untuk waktu yang lama. Hal itu tidak hanya menghabiskan banyak daya, tetapi juga menyebabkan kerusakan besar pada dirinya sendiri. Di saat yang sama, Rok juga menyusul dan memperlihatkan sosoknya. Sua. Tingginya 10 zang, seperti bukit berbatu, dia muncul di depan Jitian Xing, menghalangi jalan Jitian Xing. Wah, ada jalan di surga, jangan pergi, neraka tidak punya pintu, kamu mendobrak. Kali ini, bagaimana kamu bisa melarikan diri tanpa bantuan kedua pencuri itu? Yang ke memegang tombak perunggu di tangannya, pada Jitian Xing dan tersenyum dingin. Meskipun jubah putih Jitian Xing berlumuran darah, kekuatannya menghabiskan 40% dan sulit untuk memaksimalkan efektivitas tempurnya. Tapi dia bahagia dan tidak takut, menatap Rok ke dengan dingin, dan berkata, saya kira kamu benar. Kamu melarikan diri ke kekaisaran Angin Frost, mengendalikan kaisar Angin Frost, dan membalas dendam dengan kekuatan kerajaan Angin Frost. Dapat dilihat bahwa Anda tidak memiliki keyakinan dan kepastian. Malam ini, tidak yakin siapa yang akan kita bunuh. 3.283 Yang ketidak takut pada Jitian Xing. Tapi mereka benar-benar takut dan kagum. Kekuatan Jitian Xing dan segala jenis keterampilan sihir membuatnya merasa takut. Jitian Xing terpesona dengan rahasia dan keterampilan sihir keluarga Yan. Melihat Jitian Xing lajang, dia terluka, tapi tetap percaya diri. Rok mau tidak mau bertanya-tanya apakah dia masih memiliki bala bantuan? Atau tertinggal? Apa gada pembunuhnya? Memikirkan hal ini, Yangke dengan hati-hati mengamati sekeliling dan mencari 40 ribu Li dengan akal sehatnya. Di antara gunung, bumi, dan hutan, tidak ada nafas yang mencurigakan dan orang-orang kuat, yang ada hanya beberapa burung dan hewan yang cuek. Bahkan binatang buas yang kuat itu, yang sadar akan krisis ini, telah melarikan diri. Pada saat ini, Kaisar Feng Suang dan banyak dewa serta pangeran superior juga datang. Melihat adegan ini, Rok kesengaja menunda waktu. Ketika sebagian besar dewa yang kuat tiba, mereka membentuk pengepungan di bawah komando Kaisar Feng Suang. Yanke kemudian mencibir pada Jitian Xing, hanya yang disebut burung baik yang memilih pohon untuk ditinggali. Kemana pun kita pergi, kerajaan yang tak terhitung jumlahnya akan mengikuti dan setia kepadanya. Kaisar Feng Suang adalah orang yang bijaksana, dan tentu saja dia akan melakukannya. Tidak menolak untuk bekerja sama dengannya. Tunggu saja sampai Anda memberi dan menerima penyergapan, Kaisar Feng Suang dan lebih dari seratus dewa akan diinstruksikan dan dipuji oleh raja ini. Dan Anda harus bertarung melawan Ben lagi. Awalnya, lebih dari seratus dewa dan pangeran atas melihat wajah asli Rolke untuk pertama kalinya. Orang-orang penuh keraguan, dan masih menebak-nebak identitas Yanke. Mereka tidak mengerti mengapa Kaisar Feng Suang menuruti perintah orang ini. Sekarang mendengar apa yang dikatakan Yanke, orang bisa memahami alasannya. Terutama mereka mendengar bahwa selama Jitian Xing terbunuh, Yanke akan memberi penghargaan dan memberi instruksi kepada mereka. Tiba-tiba semangat kaget, darah melonjak. Mereka segera menghilangkan keraguan dan semua kecurigaan serta kekhawatiran mereka. Hati mereka penuh kejutan dan harapan. Banyak dewa superior berbisik kegirangan. Ujian dan bimbingan dari Raja Dewa Tengah sungguh mengejutkan. Karena kamu adalah Raja para Dewa Tengah, pasti mudah untuk menyempurnakan artefak dan ramuan inferior raja, bukan? Mari kita bekerja. Untuk Raja Dewa ini, jika dia memberi kita masing-masing pil ajaib tingkat raja, kita akan puas. Ini bukan hanya pil ajaib dan artefak tingkat raja, tetapi juga bimbingan kita. Kita semua memiliki harapan dan kesempatan untuk menerobos dunia dari Raja Ilahi jika kita bisa mendapatkan instruksi dari Raja Dewa Tengah. Kaisar kita sangat bijaksana. Bagaimana Anda bisa melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini? Banyak dewa dan pangeran superior semuanya tahu bahwa penguasa wilayah Tianbei juga seorang yang kuat. Namun, para dewa dan raja berada jauh dari dunia dan tidak akan ada di dunia. Ambil contoh penguasa wilayah Tianbei, dia belum terungkap selama hampir 10 ribu tahun. Bahkan jika Kaisar Feng Suang berlutut di depan penguasa Tianbei, tidak peduli betapa tersanjung dan memohonnya, dia tidak akan bisa mendapatkan bimbingan dan pujian dari Tuhan. Identitas ganda raja dewa dan penguasa wilayah membuat Tuhan Tianbei berdiri di atas para dewa, yang cukup untuk meremehkan segalanya. Namun kini, Kaisar Feng Suang telah berhasil menyusul Raja Dewa Batu Yang, murah hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Bunuh Jitian Xing, Anda bisa mendapatkan banyak hadiah. Ini sungguh merupakan berkah besar bagi para dewa dan pangeran yang hadir. Untuk sementara waktu, lebih dari 100 dewa superior, tidak menyadari cedera dan kelelahan mereka, semuanya energi dan percaya diri. Melihat pemandangan ini, Jitian Xing mengerutkan kening dan memarahi Yang kekarena licik. Bajingan licik ini jauh lebih pintar dari ayahnya. Kaisar Feng Suang berada di bawah kendalinya dan patuh, tetapi para dewa tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia memahami pikiran para dewa itu, dan dengan beberapa kata, dia menggambar hati para dewa dan meningkatkan semangat mereka. Jitian Xing tahu bahwa tidak mungkin memprovokasi Yang ke dan dewa-dewa itu. Untuk rencana hari ini, dia harus bertarung dengan darah, menerobos pengepungan rakyat, dan melarikan diri dari kekaisaran secepat mungkin. Bagaimanapun, puluhan ribu mil di sekitarnya adalah pegunungan tinggi, tidak ada pasukan kekaisaran besar, dan dia tidak takut menyakiti orang yang tidak bersalah. Dia bisa mengambil kebebasan. Bunuh sebanyak yang Anda bisa. Jika Anda bisa mencapai kesuksesan lagi, Anda akan menghasilkan banyak uang. Adapun anti-pembunuhan Yang ke dan banyak dewa, dia tidak memikirkannya. Tapi setelah dipikir-pikir, seharusnya tidak ada harapan. Untuk menghindari hal-hal asing, dan untuk mencegah terjadinya variable, batu tidak lagi menunda waktu. Dia tidak perlu menyampaikannya melalui kaisar Feng Suang. Dia langsung melambaikan tombaknya dan menunjuk ke arah Jitian Sing. Dia memerintahkan banyak dewa dan pangeran, semua jenderal akan mendengarkan. Jika Anda menyerang orang ini dengan seluruh kekuatan Anda, Anda harus membunuhnya. Jika ada yang bisa menangkap orang ini hidup-hidup, saya ingin menerimanya sebagai murid dan menjamin untuk membantunya. Menerobos alam Raja Ilahi. Segera setelah pernyataan ini dibuat, kaisar Feng Suang dan lebih dari seratus dewa tertegun sejenak. Saat berikutnya, semua orang bersemangat dengan darah mendidih, mata merah. Tidak ada keraguan bahwa batu itu pahala yang luar biasa telah menstimulasi saraf semua orang. Bahkan kaisar angin dan es penuh darah, sesak napas, tangan gemetar. Tanpa mobilisasi yang ke sebelum perang, semua orang meledak dengan perasaan perang terkuat, menggunakan rahasia unik keterampilan menekan bagian bawah kotak untuk bergegas menuju Jitian Sing. Bunuh. Jangan merampokku. Aku akan menangkap anak itu hidup-hidup. Hahaha aku yakin kamu akan mendapatkannya. Ayo, ayo berangkat bersama. Inilah kesempatan untuk mengubah takdir kita dan mencapai puncak dunia. Semula sunyi antara langit dan bumi, tiba-tiba terdengar seruan gemetar bumi. Lebih dari seratus dewa superior menyerang dan membunuh dari segala arah, seolah-olah mereka gila. Yangke juga jatuh dari langit, memegang tombak perunggu di kedua tangannya dan menyelam ke arah Jitian Sing, melepaskan kekuatan ilahi untuk menekan langit dan bumi. Tiba-tiba, Jitian Sing berada dalam pengepungan yang ketat dan dalam situasi yang berbahaya. Tapi dia senang dan tidak takut, dan mencoba yang terbaik untuk menggunakan trik yang sudah lama ingin dia gunakan. Susunan pedang Sutian. Jitian Sing berteriak dengan marah, mencubit Senjue di tangan kirinya, menunjuk ke bumi secara miring, dan memegang pedang pemakaman di tangan kanannya, menunjuk ke langit di kejauhan. Tiba-tiba, langit yang gelap menjadi cerah. Malam ini, bulan cerah dan terang, dengan bintang-bintang. Saat ini, terdapat lebih dari 20 ribu bintang besar di langit. Bintang-bintang yang mempesona, seperti meteor, jatuh dan membesar dengan cepat di mata orang-orang. Dalam dua tarikan napas singkat, lebih dari 20 ribu meteor menghantam kepala manusia. Hingga saat itu, banyak dewa dan pangeran yang dapat melihat dengan jelas bahwa itu bukanlah meteor. Itu adalah pedang besar dengan panjang 3 ribu sang. Setiap pedang raksasa bersinar cemerlang dan tajam. Tidak hanya berisi ratusan kekuatan hukum, tetapi juga memiliki makna pedang yang menghancurkan langit dan bumi. Bang, boom. Dalam suara yang memekatkan telinga, serangan seni dewa dari banyak dewa dikalahkan oleh pedang suci. 3284. Wah, wah. Suara tajam menusuk langit terus terngiang-ngiang di langit malam. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 ribu pedang suci membentuk susunan pedang besar dengan radius 5 ribu mil. Sepotong langit dan bumi ini diblokir oleh puluhan ribu pedang, dan ruangnya juga terbatas. Selain itu, ada lebih dari 10 ribu pedang suci, yang dengan bebas bergerak dan bergelantungan di antara langit dan bumi, membentuk jaring pedang yang padat dan menakutkan. Lebih dari 100 dewa dan pangeran superior segera dibombardir dan dibunuh oleh pedang raksasa di seluruh langit. Bang, bang, Uff klik. Dengan ledakan suara yang teredam, satu demi satu dewa superior yang terluka roboh dan hancur di bawah cahaya pedang, dan meledak menjadi semburan darah. Banyak dewa dan pangeran kembali sadar dan tidak peduli untuk mengagumi keajaiban susunan pedang, tetapi juga menekan rasa takut mereka. Mereka dengan cepat menerapkan keterampilan sihir mereka dan mencoba yang terbaik untuk menahan pencekikan susunan pedang. Suwa, Suwa, Suwa. Segala jenis perisai ilahi dan artefak pertahanan muncul di tengah kerumunan, mekar dengan kecemerlangan warna-warni. Dan pedang suci yang lebih mempesona, seperti guntur di langit malam, pekat seperti hujan di tengah kerumunan. Boom. Suara itu suara teredam tidak ada habisnya, dan gelombang kejut yang dahsyat melonjak secara sembarangan dalam susunan pedang. Semua dewa, termasuk Kaisar Feng Suang, bermartabat dan khawatir. Susunan pedang suci yang melepaskan kekuatan yang mengerikan dan menekan mereka dengan parah, membuat mereka sulit untuk dilawan. Bergerak, memblokir kekuatan sihir mereka dan sangat mengurangi efektivitas tempur mereka. Mereka lelah menahan serangan susunan pedang, dan sulit untuk melancarkan serangan balik yang efektif. Dengan cara ini, tekanan Jitian Xing sangat berkurang. Dia menempatkan dirinya dalam cahaya dari pedang dan melihat ke arah batu ke di kejauhan. Melihat permukaan tubuh batu ke itu menggumpal perisai cahaya keemasan, dengan gigi menahan pencekikan pedang raksasa itu, mulutnya menimbulkan cibiran. Yang ke, sekarang saatnya kau dan aku bertarung satu sama lain karena para dewa dan pangeran kerajaan angin dan embun beku terlalu sibuk. Ayo, biarkan aku melihat seberapa banyak. Lukamu sudah pulih. Jatuh, Jitian Xing mengayunkan pedang penguburan, secepat kematian petir. Pedang melayang dan hidup. Jitian Xing tampaknya merupakan langkah yang alami dan tidak terkendali, tetapi kecepatannya sangat cepat, meninggalkan serangkaian bayangan. Di tangan kanannya, dia memegang pedang penguburan. Dengan lambayan tangan yang ringan dan bebas, dia membangkitkan kekuatan ilahi langit dan bumi dan melepaskan roh pedang yang menghancurkan segalanya. Bahkan lebih dari 20 ribu pedang raksasa dari susunan pedang sutian telah melepaskan roh pedang mereka yang tiada taraf. Di bawah bimbingan dan kendalinya, mereka semua membunuh Yangke. Suwa, Suwa, Suwa. Di dinasti Ming, Tian Xing hanya memotong satu pedang, tetapi ribuan cahaya pedang muncul di sekitar tubuh Yangke. Pedang itu tajam dan tajam, dan ruang di sekitar batu keterpotong dengan retakan. Lihat pemandangan ini, batu kemengerutkan keningnya dengan tajam, matanya menjadi lebih bermartabat. Sialan, baru dua atau tiga bulan sejak aku melihatnya. Dia tidak hanya pulih dari cederanya, tetapi juga membuat kemajuan lebih lanjut. Pedang ki dapat merobek ruang. Dia sudah dekat dengan kerajaan Tuhan. Dan efektivitas tempur yang dia mainkan sudah setingkat dengan Raja Dewa berikutnya. Pikiran ini terlintas di benak Yangke, dan dia lebih takut dan berhati-hati. Armor perunggunya, yang telah hancur berkeping-keping selama pertempuran sebelumnya di Istana Safir. Sekarang, dia hanya bisa mengenakan baju besi abu-abu coklat dan melawan Jitian Xing. Penampilan baju besi ini kasar dan kuno, seolah-olah terbuat dari batu. Dalam hal tingkatan dan kekuatan pertahanan, itu sedikit lebih lemah dari baju besi perunggu itu, jadi itu hanya bisa digunakan sebagai fakta. Namun, Yangke menggunakan kekuatan sihir pertahanannya untuk mendorong kekuatan perisai emas hingga batasnya. Bang-bang-bang-bang. Ribuan cahaya pedang dan pedang ki, satu demi satu di dalam perisai cahaya emas, mengeluarkan serangkaian suara tumpul. Perisai emas bergetar dan memercikkan pecahan emas, dan segera retakan muncul, lalu runtuh dan meledak. Kemudian, sisa cahaya pedang dan pedang ki dicincang pada armor tau pegat. Tubuh yang kegemetar, dan puluhan tanda putih tertinggal di armor tau pe miliknya. Sebelum cahaya pedang dan pedang ki menghilang, Yangke memanfaatkan situasi ini untuk melawan dan bergegas menuju Ji Tian Xing dengan tombaknya. Kejutan ke langit. Suara roh ke seperti raungan, tangannya mengepal tombak, dengan seluruh kekuatan dan konsentrasinya, dia melancarkan pukulan terkuat. Sepanjang jalan, ratusan pedang suci dikalahkan, dan pecahan pedang ringan diledakkan. Ruang itu juga terkoyak oleh retakan sepanjang 100 mil, memperlihatkan kehampaan yang gelap. Sesaat kemudian, Yangke menerobos jaring pedang dan membunuh Ji Tian Xing. Sebelum tombak itu tiba, Ji Tian Xing masih berada 100 kaki jauhnya. Ji Tian Xing dikurung oleh teror pembunuhan, dan ditekan oleh kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Tubuhnya bergetar. Tapi dia tidak khawatir, dia memikirkannya. Dengan bantuan susunan pedang sucian, dia menggunakan keterampilan sihir. Sepuluh sisi bayangan. Sua-sua. Pada saat itu, Ji Tian Xing tiba-tiba terbelah, dan tubuhnya berubah menjadi 18 bayangan, menyatu dengan cahaya pedang langit. Ini adalah salah satu aksi paling terkenal ketika dia berada di alam dewa. Itu adalah kekuatan sihir tingkat raja tertinggi. Sekarang, dia hanya bisa menggunakan kekuatan Arrai Tianying. Jika dia mencapai masa kejayaannya, dia akan bisa berfantasi dan menyatu dengan jutaan mil langit dan bumi. Ia dapat diserang dan dipertahankan tidak peduli apakah itu dipisahkan atau ditutup. Itu adalah kekuatan sihir super yang mengintegrasikan pertahanan dan pembunuhan. Pemandangan yang begitu aneh membuat pikiran keterkejut, memperlihatkan warna kengerian yang kental. Ini. Dia akan berteriak tanpa sadar. Namun, Kaisar Feng Suang dan lebih dari seratus dewa superior berada tidak jauh dari sana. Jika ia kaget dan kaget tentu akan berdampak pada moral masyarakat dan merusak harkat dan martabat raja dewanya. Sua. Tombak perunggu, yang mekar dengan nyala api kemasan, secara alami jatuh ke udara. Yangke bergegas maju, menghancurkan lebih dari 30 pedang suci, lalu berhenti. Sambil memegang tombak di tangannya, dia mencari Jitiansing. Namun, dalam susunan pedang 5000 Li, tidak ada tanda-tanda keberadaan Jitiansing. Bahkan nafasnya pun hilang. Tampaknya Jitiansing telah menghilang dari langit kecuali susunan pedang ini. Tapi Rok tahu bukan itu masalahnya. Jitiansing harus terintegrasi dengan susunan pedang. Kecuali dia secara langsung menghancurkan susunan pedang Zutian, akan sulit untuk melukai Jitiansing. Berengsek. Yangke mengumpat dengan getir dan bergegas ke tepi barisan dengan tombaknya. Karena Jitiansing tidak muncul, dia menyerang susunan pedang dengan seluruh kekuatannya. Selama susunan pedang rusak, Jitiansing harus muncul. Pada saat itu, Kaisar Feng Suang dan banyak dewa serta pangeran juga dapat dibebaskan untuk membantunya mengepung Jitiansing. Langit biru dan matahari ilusi. Angin kencang bintang jatuh. Rombongan Yangke melambaikan tombaknya dan melakukan segala upaya untuk menyerang susunan pedang. Bang, bang, bang. Cahaya yang menyelaukan menghantam susunan pedang dan mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. 3285. Kekuatan Yangke sangat kuat. Setelah tujuh gerakan, susunan pedang diguncang. Setidaknya ratusan pedang suci dikalahkan, dan ada celah dalam susunan pedang. Melihat ini, Rokke mencibir dengan jijik. Hahaha. Apa gunanya bersembunyi di susunan pedang? Dasar kura-kura menyusut. Susunan pedang yang tidak bisa menahan satu pukulan pun bisa dipatahkan dengan tiga atau lima pukulan. Saat suaranya turun. Dalam susunan pedang di belakangnya, tiba-tiba ada ribuan pedang raksasa suci, diam-diam berkumpul untuk membentuk sembilan pedang raksasa yang membuka langit. Sembilan pedang besar mengumpulkan kekuatan yang sangat menakutkan. Mereka membunuh Yangke dari berbagai arah tanpa suara apapun. Namun, Yangke telah berjaga sejak lama dan selalu memantau pergerakan seluruh susunan pedang. Dia segera berbalik, melambaikan tombak perunggu, menusuk ratusan bayangan senjata suci, dan menyerang sembilan pedang besar. Bang! Boom! Suara memekakan telinga terjadi, ratusan bayangan senjata suci runtuh dan retak, dan sembilan pedang suci juga mematahkan delapan. Hanya ada satu pedang suci yang tersisa, yang menghantam batu. Bang! Dalam suara yang teredam, batu keterpotong ke belakang dan menghantam dinding cahaya susunan pedang. Ketika dia menstabilkan dirinya dan melihat ke bawah, dia melihat penyok dalam pada armor abu-abu coklat di dadanya. Armor kedua lengannya telah terpotong dan darah mengucur. Pada saat ini, pedang, yang panjangnya 10 ribu kaki, bersinar dengan cahaya yang lebih terang dan meledak dengan nafas yang lebih dahsyat. Wah! Pedang besar itu tiba-tiba berbalik arah, dan kekuatan ratusan hukum Sinto meletus. Itu membunuh Yangke dari sudut lain. Baru kemudian Yangke menemukan bahwa pedang panjang itu diubah oleh Ji Tian Xing. Dia terintegrasi dengan pedang penguburan, dan menyerap kekuatan susunan pedang Zutian, dan mengubah tubuhnya menjadi pedang dewa. Tidak heran kekuatan pedang besar ini sangatlah kuat. Bagus! Bagus! Aku benar-benar meremehkanmu. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan Raja dengan kemampuanmu? Yangke Yang Naif Sangat marah dan tertawa. Dia minum dengan marah dan mengayunkan tombaknya untuk membunuh pedangnya lagi. Bang! Keduanya kedua belah pihak bertarung sekuat tenaga, dan terjadilah ledakan besar. Yangke terguncang ke belakang, tulang jari tangannya patah, dan tombak perunggu di tangannya bergetar hebat. Namun cedera ini, baginya, bukanlah apa-apa, bisa pulih dalam-dalam sekejap. Namun, pedang itu hancur dan terciprat berkeping-keping. Setelah pedang itu patah, tubuh asli Jitian Sing terungkap dan terbang ratusan mil jauhnya sebelum berdiri diam. Batuk! Dia terbatuk dan menjadi pucat. Dia mengangkat lengan bajunya dan menyeka darah dari mulutnya. Dia memegang pedang penguburan dan memanipulasi susunan pedang Zutian untuk melawan Yangke. Segera, dia dan Batu terjerat lagi, pertarungan sengit. Saat ini, ada lebih dari 180 dewa atas, dan masih tersisa 150. Di bawah kepemimpinan dan komando Kaisar Feng Suang, banyak dewa yang kembali tenang dan bergandengan tangan membentuk garis pertempuran. Jumlah korban berangsur-angsur berkurang, dan masyarakat sudah stabil. Kaisar Feng Suang memimpin rakyatnya untuk melawan pembunuhan 10 ribu pedang, dan secara bertahap pindah ke tepi susunan pedang. Seperempat jam kemudian, mereka mencapai tepi barisan pedang. Seratus dewa superior membentuk barisan pertempuran untuk menahan pemboman susunan pedang. Kaisar Feng Suang dan 50 dewa menyerang susunan pedang dengan seluruh kekuatan mereka, mencoba mendobrak celah dan melarikan diri. Boom, boom, boom. Segala jenis keterampilan sihir yang kuat jatuh ke dinding cahaya susunan pedang seperti tetesan hujan yang membuat susunan pedang hancur. Satu demi satu pedang suci, di bawah pemboman bersama semua, hancur berkeping-keping. Kekuatan susunan pedang berangsur-angsur menurun, dan susunan besar juga muncul retakan, yang akan segera terkoyak. Di sisi lain, situasi perang Jitian Sing dan Yangke sedang mencemaskan, dan pertempuran sangat sengit. Krokka adalah sedikit cemas, untuk menghindari mimpi malam yang panjang, tidak ada keraguan. Dia tidak takut cedera, dan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan Jitian Sing sesegera mungkin. Dalam keadaan seperti itu, Jitian Sing hampir tidak bisa melepaskan diri darinya dan tidak bisa hanya menghadapinya. Bahkan jika dia mengetahui dengan jelas bahwa Kaisar Feng Suang dan banyak dewa akan menghancurkan susunan pedang sutian, dia tidak memiliki kekuatan cadangan untuk menghentikannya. Waktu berlalu. Tanpa disadari, setengah jam telah berlalu. Jitian Sing dan Yangke masih bertarung sengit. Cedera Jitian Sing menjadi semakin serius, dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Dia terus menumpahkan darah dewa emas dan membasahi jubah putih dan rambut panjangnya. Hrokke juga menderita luka ringan, dan cederanya terus bertambah parah, kekuatannya cepat habis. Pada saat yang sama, Kaisar Feng Suang dan lebih dari seratus dewa dan pangeran melakukan upaya bersama untuk menghancurkan susunan pedang pembunuh langit. Klik. Dinding cahaya yang menyilaukan telah merobek celah sepuluh sang. Sua-sua. Kaisar Feng Suang dan banyak dewa serta pangeran, tanpa ragu-ragu, melewati celah tersebut dan melarikan diri dari susunan pedang sutian. Baru saja keluar dari susunan pedang, kembali ke langit yang gelap, semua orang menunjukkan warna lega. Semua orang merasa teror telah hilang, dan seluruh tubuh menjadi rileks, dan kekuatan ilahi bekerja dengan normal. Ketika semua orang mundur dari barisan pedang, mereka dengan cepat membentuk barisan pertempuran di bawah komando Kaisar Feng Suang. Mereka mengatur formasi mereka di langit malam, dan bersama-sama melepaskan banjir cahaya yang menghancurkan langit dan bumi, dan meraung ke arah susunan pedang pembunuh langit. Bagaimanapun, susunan pedang sutian hanya rusak sementara dan dapat segera diperbaiki. Hanya dengan menghancurkan susunan pedang ini sepenuhnya kita dapat menghilangkan ancaman dan membantu yang ke membunuh Jitian Sing. Boom! Boom! Banjir cahaya ilahi, seperti semburan air, mengalir ke susunan pedang 5000 mil, membuat suara keras yang mengguncang langit. Saya melihat topeng besar, bergetar sangat keras, melambaikan lapisan riak, memecahkan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan datangnya gelombang serangan, guncangan susunan pedang menjadi semakin serius, dan retakan meluas ke area sekitarnya, membuat suara klik-klik. Setelah beberapa saat, pedang sutian arai kewalahan, terfragmentasi, dan hancur. Klik, klik. Setelah ledakan suara yang jelas dan tajam, susunan pedang berubah menjadi pecahan cahaya ilahi di seluruh langit dan menghilang antara langit dan bumi. Sosok Jitian Sing dan yang kemuncul kembali di langit malam, masih berkedip-kedip dan bergerak, berputar-putar dan berkelahi. Roh banyak dewa dan pangeran terkejut, dan mereka berteriak, bunuh. Kelilingi dia, kali ini kamu tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Dia terluka parah, sangat mudah untuk membunuhnya. Segera, Kaisar Feng Suang dan lebih dari seratus dewa menyebar, membentuk lingkaran ribuan mil di langit malam. Mereka juga bergandengan tangan untuk menunjukkan kekuatan sihir mereka dan melancarkan pengepungan terhadap Jitian Sing. Di situasi Tiansing lebih berbahaya, saya khawatir dia akan dikalahkan jika dia tidak dapat mendukungnya. Tapi inilah saatnya. Di langit malam ribuan mil jauhnya dari utara, tiba-tiba celah ruang muncul, yang menerangi A. Cahaya putih menyelaukan. Suwa. Cahaya putih memantulkan langit dan bumi. Tiga sosok dengan ketinggian berbeda terbang keluar dari celah angkasa, secepat derap petir. Setelah beberapa napas, ketiga sosok itu mendekati medan perang dan berhenti. Keagungan suci, kekuatan yang kuat yang menyelimuti langit dan bumi, menyebar tanpa terlihat dan menghalangi puluhan ribu mil. Kaisar Feng Suang dan semua dewa merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba dan melahirkan ketakutan yang kuat dan kekaguman di hati mereka. 3.286 Dengan kedatangan tiga orang kuat misterius, Kaisar Feng Suang dan banyak dewa berhenti menyerang. Yang galak dan ketiganya yang bertarung satu sama lain berhenti. Ketika mereka melihat wajah ketiga lelaki kuat itu, mereka tiba-tiba mengubah wajah mereka. Yang ke mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia bersumpah dan bersumpah, pencuri anjing sialan. Setiap kali itu terjadi pada saat kritis, itu adalah hal yang buruk bagi raja. Karena dia tahu bahwa dia tidak dapat membunuh Jitian Sing. Ekspresi Jitian Sing sedikit tidak terduga. Dia mengangkat alisnya dan memunculkan senyuman di sudut mulutnya. Pasangan itu datang tepat waktu, dan mereka bahkan membawa bala bantuan yang kuat. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Di antara tiga pria kuat yang tiba-tiba datang, ada seorang pria dan seorang wanita, yaitu Chow King Yu dan Laner. Di sisi lain, Kaisar Feng Suang menatap ketiga pria kuat itu dan dengan hati-hati melihat pria berpakaian emas yang menjadi pemimpinnya. Setelah beberapa saat melakukan kebodohan, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Wajahnya tiba-tiba berubah dan matanya melebar, menunjukkan ekspresi ngeri yang kental. Domain Master Domain Lord Yu. Terlalu gugup dan ketakutan, suara Kaisar angin beku bergetar. Dia merasa langit berputar, matanya hitam, kakinya agak lunak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut untuk memberi hormat. Hanya karena pria protos parubaya, yang bertubuh jangkung dan mengenakan jubah naga emas di bawah terik matahari, adalah penguasa wilayah Tianbei yang tidak pernah muncul selama 10.000 tahun. Sejak 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Feng Suang mendapat kehormatan untuk melihat wajah asli penguasa wilayah Tianbei, tetapi hanya sekali. Di perpustakaan Kekaisaran Feng Suang, juga terdapat potret dan patung penguasa wilayah Tianbei. Oleh karena itu, ketika Kaisar Feng Suang melihat penguasa wilayah Tianbei, wilayah Tianbei, dia tertegun sejenak dan mengamati dengan cermat beberapa saat sebelum dia dapat memastikan identitasnya. Mendengar suara gemetar Kaisar Feng Suang, lebih dari 100 dewa superior terkejut. Wajah semua orang berubah drastis, wajah mereka panik dan ketakutan. Dan kaki mereka mulai gemetar. Pada saat yang sama, wajah utama wilayah Tianbei tidak berekspresi. Dia memandang Kaisar Feng Suang dengan bermartabat dan berkata dengan suara nyaring dan kuat, bagus sekali. Anda juga mengenal raja ini, dan Anda tahu bahwa wilayah Tianbei adalah wilayah raja saya. Saya pikir Anda telah bergabung dengan raja dewa asing. Dan ingin membantunya memenangkan tahta penguasa kerajaan. Suara rendah dan kuat mengandung kekuatan yang kuat untuk menangkap jiwa. Kaisar Feng Suang dan banyak dewa ketakutan, wajah mereka pucat dan berkeringat. Sampai jumpa, Tuan Yu. Tolong jadilah contoh yang baik. Saya setia kepada Anda dan tidak memiliki niat untuk berhianat. Kaisar Feng Suang tidak dapat menahan tekanan dari penguasa wilayah utara, jadi dia berlutut untuk memohon belas kasihan. Penguasa wilayah Tianbei tidak tergerak sama sekali, dan bahkan matanya menjadi lebih dingin. Dia bertanya, Anda mematuhi perintah raja dewa asing, mengumpulkan banyak dewa dan raja superior, menyerang kekaisaran Dayan dalam skala besar, mengobarkan perang antara dua kekaisaran, dan menghancurkan perdamaian di wilayah Tianbei. Apakah ini kesetiaan Anda kepada raja bawahan? Kaisar Feng Suang terdiam dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bagaimanapun, ini adalah fakta yang sudah terjadi dan tidak dapat disangkal. Namun, dia dikendalikan oleh Yang Ke dan setia padanya. Tidak mungkin mengalihkan tanggung jawab kepadanya. Setelah hening beberapa saat, dia menenangkan suasana hatinya dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh, tolong percaya bahwa bawahanmu tidak ingin memulai perang antara kedua negara. Saya memimpin sejumlah besar dewa untuk datang, hanya untuk menangkap Tianxing. Karena dia bisa mengambil orang ini, bawahannya segera membiarkan semua dewa kembali ke kerajaan Angin Beku. Terlebih lagi, bawahanku bersedia ditangkap, menanggung murka Tuhan, dan menerima semua hukuman dan sanksi. Nada bicara Kaisar Angin Beku tegas, mantap dan kuat, menunjukkan semangat dan tanggung jawab Kaisar yang mendominasi. Lebih dari seratus dewa dan pangeran semuanya kagum dan lega. Karena Kaisar Feng Suang harus berjuang melawan kejahatan sendirian, mereka bisa bebas dari hukuman. Namun, tidak ada yang tahu. Ini bukanlah niat awal Kaisar Feng Suang. Faktanya, dia menolak. Dia ingin memberi tahu penguasa Tianbei bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya juga dikendalikan oleh orang lain. Saya tidak dapat menahannya. Namun, yang ke memanipulasinya dengan hatinya, memaksanya mengucapkan kata-kata ini. Penguasa Tianbei memberikan pandangan terkejut dan menatap yang ke dalam-dalam, lalu dia berkata, Kaisar Feng Suang, bahkan jika Anda bertanggung jawab, tidak ada gunanya jika Anda menunjukkan penampilan yang kuat dan pantang menyerah. Konsekuensi dari masalah ini adalah sangat buruk, dan tanggung jawabnya berat. Anda tidak dapat menolaknya sendirian. Terlebih lagi, karena Raja ada di sini, Anda hanya berhak menerima dan menerima hukuman. Bagaimana Anda bisa memenuhi syarat untuk membuat persyaratan? Seperti guntur seperti gelombang suara, bergema di langit malam tanpa henti, memekatkan telinga. Penguasa wilayah Tianbei sepuluh kali lebih kuat dari Kaisar Feng Suang, yang membuat semua orang merasa kagum. Sekarang, Ceo Xingyu juga melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan penguasa wilayah Tianbei. Dia menatap Kaisar Feng Suang, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata dengan dingin, surga dapat menyelamatkan nyawa Raja. Siapa yang berani menyakitinya, saya tidak akan pernah memaafkannya. Setelah itu, dia melihat ke arah Yangke tidak jauh dari sana dan berkata sambil mencibir, Yangke, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Kamu mengendalikan Kaisar Feng Suang, dengan banyak dewa dan pangeran, untuk memasuki ke Kaisaran Dayan, bukan untuk membalas dendam kita. Sekarang kita bertiga ada di sini, ayo pergi. Ketika Yangke melihat penguasa wilayah Tianbei dan kemunculan batu Giyok Chaoxing, dia tahu semuanya sudah berakhir. Dia tidak punya harapan untuk membunuh Ji Tianxing. Ketika penguasa wilayah Tianbei bertanya kepada Kaisar Feng Suang, dia diam-diam menggunakan keterampilan sihirnya untuk mencuri jembatan dan menukar pilar, berharap untuk melarikan diri. Namun, Cao Qingyu menyadarinya dan mengalihkan topik pembicaraan kepadanya tepat pada waktunya, sehingga menarik perhatian orang. Di sisi lain, Ji Tianxing juga menduga Yangke akan melarikan diri, dan diam-diam terbang di belakangnya, menghalangi jalannya. Dengan cara ini, Yangke dikelilingi dan berada dalam dilema. Dia dengan cepat mengambil kendali Kaisar Feng Suang dan mengambil kesempatan untuk menciptakan kekacauan dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kaisar Feng Suang sangat normal, tetapi tiba-tiba dia bersemangat. Matanya merah seperti api, dan dia meraung histeris. Para jenderal akan mendengarkan, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Dia harus membunuh kita semua. Hanya ketika kita menerobos pengepungan dengan seluruh kekuatan kita barulah kita dapat memiliki kesempatan untuk hidup. Semua ikuti saya dan menerobos dengan cara apapun. Pada saat yang sama pada saat itu, Kaisar Feng Suang melambaikan pedang emas gelap dan bergegas menuju penguasa wilayah utara dan Ceo Xing Yu dengan hirup pikuk dan melancarkan serangan, lebih dari seratus. Dewa dan pangeran superior semuanya menunjukkan ekspresi heran dan terkejut mereka, dan semuanya tercengang. Di tempat yang sama. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Kaisar Feng Suang bahkan telah menyerang Master Domain. Dia seperti kehilangan hatinya, dia lelah hidup. Sebagian besar dewa tidak berani bertindak gegabuh, dan hati mereka terangkat, membuat mereka berkeringat untuk Kaisar Feng Suang. Namun, ada lebih dari 30 dewa yang setia kepada Kaisar Feng Suang, dan mereka mengikutinya tanpa ragu-ragu, membunuh penguasa wilayah Tianbei dan Ceo Xing Yu. 3287 Membunuh Kaisar Feng Suang dan lebih dari 30 dewa bergegas menuju penguasa wilayah Tianbei dengan teriakan nyaring, yang sangat tragis. Tentu saja, ada juga beberapa ngengat yang terbakar. Semua orang, termasuk pemimpin Tianbei, memperhatikan mereka dengan tenang. Di mata semua orang, mereka telah dijatuhi hukuman mati. Memanfaatkan kesempatan ini, batu tersebut segera mengeluarkan kekuatan terkuatnya, menggunakan kekuatan sihir untuk mencuri balok dan menggantikan tiang. Sua. Di permukaan, dia masih berdiri di langit malam, wajahnya cemas dan bermartabat, seolah bingung. Namun kenyataannya, itu hanyalah ilusi nyata. Tubuh aslinya telah melarikan diri ke ruang keberbedaan, dan akan melarikan diri jauh. Ji Tian Xing dan Ceo Xing Yu menatap setiap gerakan roke. Keduanya segera menyadari ada yang tidak beres, dan mereka mengambil kesempatan itu untuk membelah langit malam yang gelap dan membunuh roke. Pada saat yang sama, Kaisar Feng Suang dan lebih dari 30 dewa dan pangeran bergegas ke depan penguasa wilayah Tianbei. Penguasa wilayah Tianbei tidak mengorbankan artefaknya, dan bahkan tidak bermaksud melawan. Wajahnya tanpa ekspresi, matanya memandang dengan anggun ke arah Kaisar Angin Beku dan yang lainnya, dan tiba-tiba meledak untuk minum. Sekelompok hewan jahat, berlutut. Seperti guntur seperti amukan, tiba-tiba meledak di langit malam, berguncang puluhan ribu mil, dunia berguncang. Dalam gelombang suara yang tak terlihat, itu berisi kekuatan ilahi untuk menekan segalanya, serta kekuatan penangkapan jiwa yang menakutkan, yang meliputi Kaisar Feng Suang dan lainnya. Tiba-tiba, Kaisar Feng Suang dan lebih dari 30 dewa disambar petir, dan tubuh mereka kaku dan terpana. Keterampilan sihir orang-orang itu runtuh dan meledak berkeping-keping. Semangat juang dan semangat membunuh mereka pun lenyap dalam sekejap. Inilah kesenjangan antara Raja Dewa dan Raja Dewa. Lebih dari 30 dewa superior dikejutkan oleh minuman dingin dari pemimpin wilayah Tianbei. Semua serangan dan niat bertarung runtuh. Para dewa dan pangeran yang unggul itu pucat seperti tanah, tubuh mereka gemetar seperti sekam, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Penguasa wilayah Tianbei menatap Kaisar Feng Suang dengan bermartabat, dan berkata dengan dingin, blok jahat, berlututlah di sini, tunggu Raja turun. Dengan itu, penguasa Tianbei tidak lagi memandangnya dan mengejar yang ke. Kaisar Feng Suang merasa sedih dan berlutut. Dia tidak berani berkata apa-apa lagi, juga tidak berani bertindak gegabuh. Hal yang sama juga terjadi pada dewa-dewa superior itu, semuanya berdiri di belakang Kaisar Feng Suang, dengan kepala terkulai satu per satu. Akumulasi kekuatan penguasa wilayah Tianbei terlalu mengakar di hati orang-orang. Karena itu, dia mampu membuat Kaisar Feng Suang dan banyak dewa patuh hanya dengan beberapa minuman kemarahan. 50 ribu mil jauhnya. Langit malam yang gelap diterangi oleh cahaya yang menyilaukan. Jitian Xing dan Cao Xing Jade menggunakan keterampilan sihir mereka untuk memotong lusinan celah ruang di langit malam, melintasi dan menempuh jarak ribuan mil. Ruang di area ini rusak, dan gelombang kekuatan yang mengerikan meletus, dan badai ruang angkasa yang luas pun bergulung. Sua. Dia berpindah-pindah dalam ruang dengan derajat yang berbeda-beda. Jika dia ingin melarikan diri ke batu yang jauh, dia hanya bisa keluar dari badai luar angkasa dan muncul di langit malam. Lagipula, ruang di kawasan ini sudah tidak terorganisir. Jika dia bersikeras untuk melintasi area ini, kemungkinan besar dia akan tersesat di ruang terlipat atau terluka oleh kesalahan ruang yang kacau balau. Rok, jangan berdiri dan menyerah. Rok ke, kamu tidak bisa terbang malam ini. Kamu celaka. Jitian Xing dan Cao Xing Yu keduanya minum dengan dingin. Mereka menggunakan sihir dan metode rahasia untuk menyerang Yangke. Akankah Yangke menyerah dalam perjuangan dan perlawanan? Sambil memegang tombak perunggu di tangannya, dia mencoba yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri dengan menggunakan keterampilan uniknya dan bayangan tombaknya. Bang, bang, bang. Cahaya pedang dan cahaya ajaib di seluruh langit menghancurkan bayangan senjata yang menyelimuti batu dan meledakkannya secara terbalik. Dengan tombak di kedua tangannya, Yangke memblokir di depannya untuk memblokir serangan fatal itu. Meski lukanya semakin parah, masih ada darah di mulut dan hidungnya. Namun dengan hantaman yang kuat, ia berakselerasi untuk melarikan diri ke selatan, secepat kilat melintasi langit malam. Wah! Dalam sekejap mata, dia melarikan diri sejauh 5.000 mil, yang membuka jarak antara dia dan Jitian Xing dan Cao Xing Yu. Keinginan yang tak tertandingi untuk bertahan hidup, sehingga ia mengeluarkan potensi yang paling kuat, dengan kecepatan tercepat untuk melarikan diri. Dalam waktu singkat, Jitian Xing dan Cao Xing Yu tidak dapat menyusulnya. Namun, Yangke melarikan diri ribuan mil jauhnya, tetapi penguasa wilayah Tianbei berhasil menyusulnya. Sua! Di langit malam di depannya, cahaya putih tiba-tiba menyala, dan fluktuasi spasial yang kuat terjadi. Dalam sekejap cahaya putih, penguasa wilayah Tianbei datang dalam sekejap, dan mengangkat tinjunya dan membombardir wajah Yangke. Ba Tian Shen Kuan, penguasa wilayah Tianbei meraung, seluruh tubuhnya terbakar api, dan keempat sayap di punggungnya terbuka semua. Kekuatan yang tak habis-habisnya mengalir dari tinjunya dan mengembun menjadi dua kepalan gunung, yang menghantam batu. Bang! Suara keras meledak, bergema di langit, mengguncang bumi. Tanpa ketegangan apapun, Yangke terlempar kembali ke tempatnya dan berguling ke arah Jitian Xing dan Cao Xing Yu. Orang-orang masih berguling-guling di langit malam, dia mengeluarkan erangan yang menyakitkan, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Akibat pukulan berat ini, setidaknya selusin tulang dewanya patah, dan luka-lukanya bahkan lebih serius. Yangke baru saja melepaskan kekuatan tumbukannya, namun belum menstabilkan tubuhnya. Jitian Xing dan Cao Xing Yu bergandengan tangan untuk menyerang lagi. Tianlong bangga dengan dunia. Kaisar segala dewa. Jitian Xing memegang pedang penguburan dan memotong pedang seribu zang dengan seluruh kekuatannya untuk melepaskan kekuatan ilahi pencipta dunia. Cao Xing Yu memegang formula ajaib di kedua tangannya dan menggunakan metode rahasia unik untuk melepaskan ribuan bayangan hantu dan membombardir Yangke dengan ganas. Yangke hanya bisa menekan lukanya dan mengayunkan tombaknya untuk melawan. Bang 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 bang. Serangkaian suara keras kembali terjadi, dan batu kembali dihantam hingga mengeluarkan darah. Penguasa wilayah Tianbei melangkah keluar dari jarak 5000 Li dan muncul di sisinya dengan tamparan keras. Di saat yang sama, Laner juga mengejar dan bergabung dalam pertarungan. Dia bergandengan tangan dengan Ji Tian Xing, Cao Xing Yu dan Tianbei Yu Zhu, menempati empat arah dan mengelilingi Yangke di tengah. Keempat pria itu keluar untuk mengepung Yangke dan menghajarnya hingga terbang ke angkasa. Darahnya terciprat. Dalam hal ini, Rok hanya mempunyai sedikit kekuatan untuk melawan, apalagi melarikan diri. Lukanya semakin parah, dan kekuatannya menurun dengan cepat. Segera dia terluka dan berdarah. Masa mengepungnya sekitar seperempat jam, kemudian dia terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan dia tidak mampu lagi melawan. Akhirnya, penguasa wilayah Tianbei menggunakan kekuatan sihir yang kuat untuk menjatuhkan Yangke hingga mati. Hasilnya terbukti dengan sendirinya. Penguasa wilayah Tianbei menangkap Yangke dan menggunakan teknik segel untuk menyegel kekuatan dan keilahiannya. Dengan cara ini, Rok tidak berbeda dengan manusia biasa, seperti ikan di talenan. Pertempuran berhenti dan langit malam menjadi sunyi. Penguasa wilayah Tianbei membawa Yangke dan terbang menuju Ji Tian Xing dan Cao Xing Yu. Mereka memandang Yangke di tangannya dan bertanya pada King Yu, Saudara Qin, apa yang akan kamu lakukan dengan Yangke? Bunuh, atau tetap di sini? 3288 Cara menghadapi Yangke bukanlah masalah yang sulit bagi penguasa wilayah Tianbei. Dia berkata dengan tenang, Raja Dewa Alien ini berasal dari benua lain. Dia memiliki perseteruan darah yang mendalam denganmu dan menyebabkan kekacauan di wilayah Tianbei. Jika bukan karena konspirasi dan perhitungannya, tidak akan ada perang antara kekaisaran Feng Suang dan kekaisaran Dayan, dan ratusan ribu orang tidak akan dibantai. Oleh karena itu, Raja hanya bisa membunuhnya, meredakan perang antara dua kerajaan besar, menghibur orang mati, dan memberikan pertanggung jawaban kepada rakyat. Dia menganggup ke King Yu tanpa banyak bicara. Laner setuju, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Qin, bagaimanapun juga, Yangke adalah Raja para Dewa di tengah. Dia kuat dan memiliki banyak cara. Jika kamu tidak melakukannya sendiri, kami tidak akan menangkapnya. Begitu mudahnya. Saya juga mendukung untuk membunuhnya. Jika tidak, dia akan membalas dendam dengan gila-gilaan dan menimbulkan masalah bagi seluruh wilayah Tianbei. Penguasa wilayah Tianbei menganggup dan berkata dengan tenang, Raja Dewa Asing ini membidikmu. Karena Anda tidak memiliki persyaratan dan rencana apapun, Raja akan membunuhnya di depan umum dan memberikan pertanggung jawaban kepada dua kerajaan, yang juga dapat menakuti Kaisar yang gelisah. Dengan itu, dia akan berbalik dan pergi dengan batu. Dari-dari awal hingga akhir, dia tidak meminta nasihat Ji Tian Xing. Bagaimanapun, dia adalah penguasa domain tertinggi. Dia tidak perlu melihat wajah siapapun kecuali Kaisar Shuro yang memerintah Hao Tian. Namun, sejak tahun 20 ribu bertahun-tahun yang lalu, Cao Qingyu dan Laner berteman baik dengannya, jadi dia akan memandangnya dengan cara yang berbeda. Tunggu sebentar. Saat penguasa wilayah Tianbei hendak pergi, Ji Tian Xing tiba-tiba membuka mulutnya. Tuan Tianbei menoleh padanya, mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu keberatan? Wajahnya sedikit dingin, dan suaranya tenang dan bangga. Suasananya sedikit memalukan. Cao Qingyu dengan cepat membuka mulutnya dan menjelaskan, Saudara Qin, inilah yang kuceritakan kepadamu tentang Tuan Muda Tian Xing. Tetapi atas bantuannya, Laner dan aku akan mati. Meskipun dia masih muda, dia adalah seorang jenius langka dengan bakat luar biasa. Dan kualifikasi yang luar biasa. Dia telah melakukan banyak hal untuk bertarung melawan ROK 2 kali ini. Setelah mendengarkan kata-kata ini, ekspresi penguasa wilayah Tianbei menjadi sangat santai. Rasa dingin dan ketidakpedulian di matanya berangsur-angsur menghilang. Dia memandang Ji Tian Xing dan mengangguk sedikit, karena Anda juga seorang peserta, Anda dapat mengatakan apa yang Anda pikirkan. Ji Tian Xing berkata terus terang, Saya harap Master Domain dapat memberi saya yang ke dan membiarkan saya menanganinya. Begitu pidato ini keluar, penguasa wilayah utara, Cao Qingyu dan Laner semuanya tertegun sejenak. Ketiganya tidak menyangka Ji Tian Xing akan menanyakan hal ini, dan ekspresinya terkejut sekaligus terkejut. Guru Tianbei mengerutkan kening dan bertanya, Berikan padamu. Saya khawatir kamu tidak bisa menghadapinya dengan kekuatan dan kemampuanmu. Dan apa yang akan kamu lakukan padanya? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang nada bicara, Jangan khawatir, Tuan Yu, saya punya cara untuk mengendalikan Yang Ke. Saya tidak akan pernah membiarkan dia melakukan kejahatan lagi. Selain itu, saya akan meninggalkan Tianbei sesegera mungkin. Anda dapat yakin, mendengar. Ini, tidak hanya penguasa wilayah Tianbei memiliki ekspresi yang lebih bermartabat, tetapi Cao Qingyu dan Laner juga lebih terkejut. Anak Tian Xing, maksudmu kamu tidak membunuh batu? Anak Tian Xing, mengapa kamu melakukan ini? Batu tidak bisa bertahan. Sekarang setelah mereka berbicara satu sama lain, pemimpin wilayah Tianbei tidak perlu mengulanginya lagi. Ji Tian Xing memandang Ao Qingyu dan Laner dan berkata, Saya benar-benar tidak akan membunuh Yang Ke, karena dia lebih berguna untuk hidup. Terlebih lagi, karena saya berani melakukannya, saya memiliki kepercayaan diri dan kepastian yang cukup untuk mengendalikan rog sepenuhnya. Bukankah kamu bilang kamu ingin membalas kebaikanku? Dengan cara ini, berikan batu kepadaku, itu akan menjadi upahmu. Faktanya, Ji Tian Xing tidak ingin membunuh Yang Ke. Sebaliknya, menyimpan batu untuk melayaninya adalah yang paling berguna. Dia punya ide dan rencana lain, tapi tidak nyaman untuk mengungkapkannya kepada Cao Qingyu dan yang lainnya. Lihat nadanya tegas, sikapnya sangat tegas. Selain itu, Cao Qingyu dan Laner sangat berterima kasih padanya dan ingin mencari kesempatan untuk membalasnya. Jadi, pasangan itu saling memandang dan menerima permintaan Ji Tian Xing. Keduanya memandang ke arah penguasa wilayah Tianbei, mengarahkan pandangannya ke pertanyaan dan permintaan. Penguasa wilayah Tianbei mengerutkan kening dan memikirkannya sejenak, lalu dia berkata, Suami dan istrimu berhutang budi padanya. Karena dia ingin mengimbanginya dengan batu, Raja bisa melakukannya. Namun, Ben Wang harus melihat dengan matanya sendiri bahwa dia benar-benar dapat mengendalikan Yang Ke dan meninggalkan wilayah Tianbei. Setelah itu, dia melempar batu ke kedepan Ji Tian Xing. Bagi penguasa wilayah Tianbei, dia dan Yang Ke tidak memiliki kebencian yang mendalam, dan mereka mungkin tidak perlu membunuh mereka semua. Dia melakukan ini hanya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Tianbei mata. Ketiga orang itu semuanya terfokus pada Ji Tian Xing. Semua orang ingin melihat apa yang bisa dilakukan Ji Tian Xing untuk mengendalikan Yang Ke. Bagaimanapun, Rok adalah Tuhan yang nyata di tengah-tengah. Yang disebut kendali tidak seperti sekarang, hanya menyegel kekuatan batu. Sebaliknya, seperti Yang Ke yang mengendalikan Kaisar Feng Suang, dia mengubahnya menjadi boneka yang patuh. Ji Tian Xing tidak membuang waktu dan tidak ingin berbicara omong kosong. Di depan pemimpin wilayah Tianbei, Cheo Xing Yu dan Laner, dia mulai menunjukkan keterampilan sihirnya. Dengan wajah serius, dia melambaikan tangannya dan memegang formula ajaib. Dia menarik cahaya misterius dan mendorong keterampilan seumur hidupnya. Sua, sua, sua. Kekuatan ilahi yang sangat kuat, membawa kekuatan lebih dari 100 jenis prinsip Sinto, menyembur keluar dari ujung jarinya. Di depannya, benang cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan terlipat, bergerak dan terbang, memadatkan segel ilahi yang misterius. Satu demi satu segel ilahi yang indah dengan cepat terbentuk dan terus-menerus ditumpangkan bersama. Pada awalnya, penguasa wilayah Tianbei masih acuh-ta'acuh dengan melihat sikap. Setelah menonton sejenak, dia melihat misteri itu. Murid-muridnya menyusut dan wajahnya menjadi lebih serius. Melihat Ji Tianxing berperan selama setengah seperempat jam, matanya menjadi lebih fokus dan ekspresinya menjadi kaget dan terkejut. Karena Ji Tianxing menggunakan 300 jenis hukum Sinto dan mengumpulkan ribuan segel dewa. Bahkan penguasa wilayah Tianbei belum pernah melihat cara supernatural seperti itu. Pada saat yang sama, dia juga melihat bahwa Ji Tianxing bukanlah raja dewa, tetapi dia menguasai 300 jenis hukum Sinto. Sungguh tidak pernah terdengar, keajaiban yang luar biasa. Sebelumnya, Cao King Yu dan Laner memberitahunya bahwa Ji Tianxing adalah jenius paling jahat yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Seperti yang dilihat oleh penguasa wilayah utara hari ini, saya merasakan hal yang sama. Tanpa disadari, seperempat jam telah berlalu. Di depan Ji Tianxing, jutaan cahaya ilahi terkondensasi menjadi pedang emas. Cahaya pedang emas, seukuran jari, bersinar dengan cahaya suci dan menyilaukan. Ji Tianxing mendesak pedang emas untuk menembus dahi roke, masuk ke dalam keilahiannya, dan menyatu dengan jiwanya. Seluruh prosesnya sangat lancar tanpa hambatan apapun. Penguasa wilayah Tianbei, Cheo Xingyu dan Laner menyaksikan seluruh proses dengan kesadaran ilahi, dan mereka semua terpesona dan terkejut. 3289 Yang kedalam keadaan koma dan disegel dengan kekuatan dan semangat. Pedang emas yang dipadatkan oleh casting Ji Tianxing pasti dapat menembus keilahiannya. Namun, seukuran buah kenari, strukturnya sangat rumit. Bahkan dalam keadaan koma, keilahian akan melindungi dirinya sendiri dan membentuk pertahanan yang kuat. Kecuali Ji Tianxing dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan dari keilahian, dia hanya dapat mengendalikan pedang emas dan memaksanya masuk ke dalam keilahian. Namun, hal itu akan menimbulkan trauma serius bagi roh jika ia dipaksa untuk menembus keilahiannya. Hidup dalam bahaya, dan kekuatan dalam bahaya. Selain itu, ras yang berbeda memiliki dewa yang berbeda pula. Yang ke adalah raja dewa alien. Keilahiannya lebih rumit dan pertahanannya lebih kuat. Namun, Ji Tianxing memanipulasi pedang emas dan menusukkannya ke dalam keilahian secara akurat dan dengan lancar menyatu ke dalam rohnya. Yang ketidak terpengaruh, dan semangatnya masih stabil. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Ji Tianxing telah menguasai kelemahan dan kekurangan yang kesenge. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan master wilayah utara, Cao Qingyu dan Laner tidak dapat melakukan sesuatu, tapi dia dengan mudah menyelesaikannya. Mengapa ketiga dewa itu tidak terkejut? Secara khusus, penguasa wilayah Tianbei mengubah kesannya terhadap Ji Tianxing. Sebelum ketidakpedulian dan ketidakpedulian, tetapi juga menjadi bersemangat, luar biasa dan menghargai. Sua. Segera, Ji Tianxing menyelesaikan casting dan berhenti. Dia menoleh dan memandang penguasa Tianbei dan menjelaskan, saya telah menanamkan roh pedang pemusnahan ke dalam roh Yangke. Hidup dan matinya ada di tangan saya. Sekarang Anda dapat yakin dan memberikannya kepada saya. Penguasa Tianbei tidak setuju. Dia mengerutkan kening dan memandang Yangke dengan hati-hati sejenak. Di mana yang disebut roh pedang pemusnahanmu? Mengapa dia tidak menemukan rohnya? Ji Tianxing menunjukkan senyuman kecil dan menjelaskan lagi, roh pedang telah tersebar ribuan kali dan tidak dapat dipisahkan dengan rohnya. Titik. Jika tidak bisa menyatu, pedang Ki akan tertahan di dalam roh. Cepat atau lambat, dia akan menemukan cara untuk mengalirkan pedang Ki keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia memegang formula ajaib di tangan kanannya tangan dan membuat sembilan segel ilahi. Tiba-tiba, di antara roh Yangke, ada pedang emas yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan cepat terkondensasi menjadi pedang emas. Dia menampilkan segelnya lagi dan memasuki pikiran roh Ke. Pedang emas dengan cepat menghilang dan menyatu dengan roh. Penguasa wilayah Tianbei melihat seluruh proses dengan jelas, dan pada saat yang sama, dia akhirnya menghilangkan kekhawatirannya. Yah, karena kamu bisa mengendalikan Yangke, bawa dia keluar dari Tianbei secepat mungkin. Kamu memang jenius paling jahat yang pernah kulihat dalam hidupku. Penguasa wilayah Tianbei, yang selalu menjunjung tinggi dan acuh tak acuh. Dan sombong, bahkan memuji Raja Dewa Muda di hadapannya. Ini adalah pertama kalinya. Ketika Cao King Yu dan Laner mengetahui temperamennya, mereka merasa luar biasa, dan mata mereka penuh kemegahan. Penguasa wilayah Tianbei tidak berkata apa-apa lagi matanya tertuju pada Cao King Yu dan Laner dan berkata, setelah ini, Yangke akan diserahkan kepada Tianxing. Kita harus kembali. Bajingan Kaisar Feng Suang masih menunggu Raja Ku turun. Namun, terhadap Batu Giok Biru dan Putra Anggrek, keduanya menggelengkan kepala. Saudara Qin, kamu bisa menangani masalah ini. Kami tidak akan ikut campur. Terlebih lagi, kami ingin menyampaikan sesuatu kepada Tuan Tianxing. Penguasa distrik Tianbei sepertinya telah menebak sesuatu. Dia memperhatikan mereka dalam-dalam dan mengangguk sedikit dan berkata, Baiklah, Raja akan pergi dulu. Anda berhati-hati. Dengan itu, Master Tianbei membuka langit malam dengan telapak tangannya, melangkah ke celah angkasa, dan sosoknya menghilang. Setelah dia pergi, Ji Tianxing memandang Cao King Yu dan Laner dan menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Saya melewati pegunungan Yanling malam ini dan melihat para pembela kerajaan Yanan dibantai oleh orang-orang kuat, jadi saya membantu. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Kaisar Feng Suang dan Yangke di sini. Semua ini adalah hantu Yangke. Namun, bukankah-bukankah kamu meninggalkan tempat rahasia lautan awan dan mencari seseorang untuk mengobati lukamu? Mengapa kamu ada di sini? Masih bersama Tuan Tianbei? Apakah itu orang yang kamu bicarakan adalah? Tersenyum dan mengangguk ke arah King Yu? Dia menjelaskan, Ya, kami mengatakan bahwa kami ingin mencari seseorang untuk membantu menyembuhkan lukanya. Yang kami katakan adalah Saudara Qin. Sejak 20 ribu tahun yang lalu, kami adalah teman baik. Dia adalah Raja Paradewa, dan hanya dia yang bisa bantu kami segera menyembuhkan lukanya. Laner mengangguk setuju, lalu menjelaskan, kemarin malam, kami berada di Istana Sang Bhagafa, dan dia memberikan Dharma untuk membantu kami menyembuhkan luka kami. Tiba-tiba, Kaisar Kekaisaran Dayan mengirimkan pesan penting kepada Tuhan untuk meminta bantuan dan menjelaskan situasinya secara singkat. Wilayah Tianbei telah damai dan damai selama hampir 10 ribu tahun, dan penguasa wilayah tersebut tidak pernah muncul. Kali ini, Kekaisaran Feng Suang bahkan mengirim sejumlah besar orang kuat ke Kekaisaran Dayan, memicu perang antara kedua Kekaisaran. Tentu saja, penguasa wilayah tersebut marah dan memutuskan untuk menghentikan perang secara langsung. Saat itu, kami juga hadir. Tentu saja, kami ingin mengikuti Tuhan untuk membantunya menenangkan perang. Kami tidak menyangka begitu kami tiba di Pegunungan Yanling, kami melihat Anda dan Yangke berkelahi satu sama lain. Sungguh suatu kebetulan. Setelah mendengarkan penjelasan Laner, Jitian Sing tiba-tiba menyadari. Begitu. Tidak heran jika penguasa wilayah Tianbei, yang tidak muncul selama ribuan tahun, tiba-tiba muncul, dan kamu juga ada di sini. Tanpa diduga. Yan Yongning lah orang yang melapor untuk meminta bantuan. Jadi aku harus berterima kasih padanya. Mengetahui keseluruhan ceritanya, Jitian Sing memandang Cao King Yu dan Laner dan bertanya, saya melihat kalian berdua baru pulih sekitar 90% dari luka mereka, tetapi mereka belum benar-benar pulih. Saya tidak ingin menunda. Anda waktunya, ayo pergi sekarang. Setelah perawatan, kakak laki-laki Kin dan istrinya telah membantu kami. Kami telah memulihkan 90% dari luka kami, dan penyakit membandel lainnya tidak serius untuk saat ini. Makna Cao King Yu sangat jelas. Mereka telah menyusahkan penguasa wilayah Tianbei. Mereka tidak bisa pergi ke istana suci orang lain dan terus menutup pintu untuk menyembuhkan luka mereka. Jitian Xing mengangkat alisnya dan bertanya, kemana kamu akan pergi jika kamu tidak ingin bertemu dengan penguasa wilayah Tianbei? Laner menunjuk ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, dia mengikutimu dan mengantarmu pergi. Antarkan aku, Jitian Xing tertegun sejenak, cukup terkejut. Dia menganggup ke arah King Yu dan berkata, iya, meskipun kamu merapal mantra untuk mengendalikan batu, dia untuk sementara dalam keadaan koma dan tidak bangun. Selain itu, orang ini selalu licik dan sangat sulit untuk dihadapi. Kami semua khawatir, jika rok terbangun dan lepas kendali, kamu mungkin tidak bisa mengatasinya sendirian. Laner juga berkata, Putra Tian Xing, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin meninggalkan tanah Hautian dan melihat dunia luar? Dari wilayah Tianbei hingga bagian paling selatan daratan, perjalanan masih panjang. Wilayah laut di luar daratan Hautian bahkan lebih berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Dengan pengalaman perjalanan hampir 10.000 tahun, King Yu pasti dapat membantu Anda. 3.290 Jitian Xing tidak menyangka Ceo Xing Yu dan Laner akan mempunyai ide ini. Itu untuk mengawalnya, tapi sebenarnya untuk mengikutinya. Mengenai lamanya tindak lanjut, tidak jelas. Tapi itu pasti sudah lama sekali. Dalam pikirannya, setiap Raja Dewa yang kuat adalah seorang penguasa. Ia sangat bangga hatinya dan tidak bisa disubordinasikan kepada orang lain. Terlebih lagi, Cao King Yu dan Laner adalah suami istri, sangat tersentuh oleh dunia. Mereka ingin menjadi pasangan dan menjalani kehidupan terpencil tanpa diganggu. Dalam hal ini, semakin mustahil untuk mengikutinya. Sekarang, ketika mereka berinisiatif untuk mengemukakan ide tersebut, Jitian Xing hanya bisa mengerutkan kening dan bertanya, apakah kalian berdua serius? Dia menganggup ke arah King Yu dengan tergesa-gesa dan berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, ini serius. Kami telah memikirkannya sejak lama. Jitian Xing mengerutkan kening dan berpikir, saya baru saja mengendalikan roh. Saya bahkan tidak punya waktu seperempat jam. Kalian berdua belum berdiskusi sama sekali. Bisakah kalian menyebutnya bijaksana? Dia menebak sesuatu dengan samar, dan bertanya dengan lugas, apakah menurutmu satu gunung tidak dapat menampung dua harimau, dan hanya ada satu raja dewa dan penguasa domain di wilayah Tianbei? Sekarang kalian berdua adalah dewa, dan keberadaan kalian telah bocor. Keluar dan diketahui oleh orang-orang kuat di wilayah utara surga. Jika anda terus tinggal di wilayah Tianbei, itu pasti akan mempengaruhi kekuatan dan prestise pemimpin wilayah Tianbei. Tapi dia adalah teman anda, dan dia membantu anda menyembuhkan. Anda tidak ingin membuatnya merasa terasing, jadi kamu memutuskan untuk meninggalkan Tianbei Yu. Ini, pada saat itu, ada jeda dalam kata-katanya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia menganggup dan berkata, seperti yang diharapkan, semuanya tidak dapat disembunyikan dari guru Tianxing. Apa yang anda katakan memang merupakan bagian dari alasannya. Tetapi alasan yang paling penting adalah anda baik kepada kami. Kami bisa aku tidak melihatmu mengambil risiko. Ji Tianxing mengangguk sedikit dan berkata, ini adalah sebagian alasannya, tapi tidak semuanya. Kamu punya ide dan rencana lain, bukan? Aku, Cao Qingyu ragu-ragu dan ragu-ragu, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Namun Laner terdiam beberapa saat, dan hanya mengumpulkan keberaniannya dan berkata terus terang, Putra Tianxing, kamu adalah orang yang sangat pintar. Kami tidak dapat bersembunyi darimu, tetapi kami belum berpikir untuk menyembunyikannya darimu ya. Kami punya ide lain. Setelah lika-liku dan kesengsaraan ini, kita semua memahami sebuah kebenaran. Kita harus memiliki kekuatan dan sarana yang cukup untuk melindungi dan merawat orang-orang yang paling penting, untuk bersama selamanya dan tidak pernah terpisahkan. Jika sepuluh ribu tahun yang lalu, kami akan cukup kuat untuk menyembuhkan penyakit saya. Maka saya tidak perlu tinggal dalam kegelapan dan menderita selama ribuan tahun. Qingyu tidak perlu meninggalkanku untuk melakukan perjalanan melintasi lautan dan mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Untuk ini, Ji Tianxing juga merasakan hal yang sama. Jika dia cukup kuat di kehidupan sebelumnya, dia tidak akan begitu kuat. Dikepung dan dibunuh oleh lima dewa. Jika kekuatannya cukup kuat, putranya Ji Wuhin tidak akan ditangkap dan tidak ada kabar tentang dia. Ji Tianxing menganggup dan berkata, Jadi, segala macam pengalaman sebelum kamu membuatmu menginginkannya menjadi lebih kuat dan mempunyai kekuatan yang lebih dahsyat. Anda tidak bisa tinggal di wilayah Tianbei dan Anda tidak tahu ke mana harus pergi. Oleh karena itu, Anda memutuskan untuk mengantar saya, menemani saya meninggalkan benua Hau Tian untuk menjelajahi dunia. Bahkan jika Anda adalah raja para dewa yang kuat, tidak peduli seberapa dekat Anda berlatih dan berapa banyak yang Anda keluarkan untuk sumber daya budidaya, sulit untuk membuat peningkatan yang signifikan. Hanya ketika Anda bepergian keliling dunia, Anda dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat. Setelah mendengarkan kata-katanya, dia dengan cepat menganggup ke arah King Yu dan Laner, menyatakan persetujuannya. Kebijaksanaan Childe Tianxing sungguh mengagumkan. Sebelum menerobos alam ketuhanan, kami selalu merasa bahwa selama kami menjadi raja, kami dapat berdiri di puncak para dewa dan mewujudkan semua keinginan kami. Namun nyatanya, ketika kita menerobos raja dewa dan melihat dunia yang lebih luas, kita lebih sadar akan kelemahan kita sendiri. Meskipun saya adalah raja dari tiga alam, saya hanya tertindas ketika saya bertemu dengan salah satu dewa tengah. Setelah beberapa saat, Wang Laner bahkan tidak menguasai level sihirnya. Raja manapun dapat dengan mudah mengalahkannya. Oleh karena itu, latihan Sinto tidak ada habisnya, dan alam dewa bukanlah akhir. Anak Tianxing, kami dan suami istri telah lama mengetahui bahwa Anda adalah bakat yang langka dan unik. Meskipun Anda berusaha sekuat tenaga untuk bersembunyi, kami semua dapat merasakan bahwa Anda memiliki ambisi dan tujuan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Terlebih lagi, kami mengagumi pengetahuan, pengalaman, dan sarana ajaib Anda. Ada baiknya kami bepergian bersama Anda, berkomunikasi satu sama lain, dan menjelajahi kultifasi Sinto. Ji. Tianxing memahami pikiran pasangan itu, jadi mereka tidak berbahasa basi dan mengakuinya. Ji Tianxing memandang mereka berdua dengan tatapan campur aduk dan berkata, meskipun kalian berdua adalah dewa, kalian bukanlah penguasa di satu sisi, Anda juga tidak seraka akan kekuasaan dan kekayaan. Dibandingkan dengan kebanyakan dewa, Anda masih bisa menjaga hati kekanak-kanakan Anda, yang sungguh berharga. Karena kamu jujur padaku dan bersedia mengikutiku ke selatan, aku akan memberitahumu. Berbicara tentang ini, dia sengaja berhenti sejenak untuk melihat reaksi terhadap Safir dan Laner. Pasangan itu menahan nafas dan melihat padanya dengan saksama, menunggunya memberikan jawaban. Menjawab atau tidak adalah yang ada dalam pikiran Ji Tianxing. Sesaat kemudian, Ji Tianxing menunjukkan senyuman dan kemudian berkata, saya melihat ketulusan Anda. Saya menerima lamaran Anda. Dan Anda akan berterima kasih pada diri sendiri karena telah membuat pilihan paling bijak di masa depan. Meskipun, kalimat ini sekarang terdengar terlalu besar dan terlalu percaya diri. Tapi siapa dia? Dewa pedang yang pernah berdiri di puncak Sinto dan sangat kuat. Dia benar-benar memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Ke arah batu giok biru dan anggrek anak leng untuk beberapa saat, segera memperlihatkan warna ceria yang kental, dengan cepat membungku untuk memberi hormat dan berterima kasih. Cilde Tianxing benar-benar berpikiran luas. Terima kasih banyak. Di masa depan, kami akan menjadi teman dan sahabat Anda yang paling dapat dipercaya. Adegan di depan saya tampak tidak masuk akal dan tidak dapat dipahami. Mingming adalah dua raja dewa yang kuat dan mengusulkan untuk mengawal Ji Tianxing, mengikuti dan melindunginya. Dialah yang seharusnya merasa bahagia dan bahagia, dan dialah pula yang patut mengucap syukur. Namun ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Dia menyetujui permintaan Xiaoxing Yu, tapi membiarkan pasangan Xiaoxing Yu penuh kegembiraan, seperti desahan lega. Orang yang tidak mengetahui cerita di dalamnya tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Suasana hati yang baik untuk berteman. Dia mengambil Yangke yang koma dan berkata kepada pasangan Xiaoxing Yu, baiklah, ini sudah beres. Sebelum kita pergi, kamu bisa pergi menemui Tuan Yu. Lagi pula, aku tidak tahu kapan dan kapan aku akan kembali dari wilayah Tianbei ini. Waktu yang selamat menikmati.